Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra Pada video kali ini, ini adalah tutorial kelanjutan dari part 1 sebelumnya Yaitu membuat aplikasi Android dengan database online menggunakan Embarkadero XR8 Jadi di part 1 sebelumnya kita sudah membuat sebuah database Ini databasenya Kemudian sudah ada dalamnya yaitu sebuah tabel karyawan Berikutnya kita akan membuat desain pada Embarkadero Kita buka saja Embarkadero nya Nah ini kita akan mulai mendesain untuk membuat aplikasi Android menggunakan Embarkadero XR8 Namun sebelum itu jangan lupa terlebih dahulu di like, komen, share dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra Oke kita langsung mulai saja Untuk membuat aplikasi Android Kita mulai dari file, new Nah karena kita akan berbasis Android Jadi kita pilih yang ini ya Multi Device Application Ini kita membuat project baru Kita pilih blank application Kemudian pilih ok Ya kita sudah berada pada form 1 ya Ini adalah form tampilan awalnya Karena kita akan menyesuaikan dengan desain Android Jadi ini kita perkecil saja Ya seperti ini Yang berikutnya kita desain dulu tampilan ini Yang pertama kita buatkan sebuah label Label ini untuk memberi keterangan form ini Jadi form ini adalah form karyawan ya Karena kita adanya tabel karyawan Jadi ini kita buat data karyawan Bawahnya lagi Misalnya nama perusahaannya Data karyawan CV Sri Kandi Batra Ini adalah Merk dari form ini Data karyawan CV Sri Kandi Batra Nah ini kelebihan dari kita menggunakan Embarkadero ya Jadi ini kita bisa geser seperti ini Gampang sekali Jadi Masih sama seperti kita menggunakan Embarkadero untuk mendesain Aplikasi bukan Android Misalnya aplikasi desktop dan lain-lain ya Jadi caranya masih sama Berikutnya ketika Anda ingin merubah Ini menjadi lebih tebal Ini kita bisa cari pada Text setting Disini ada font Nah kemudian disini kita bisa pilih style Kemudian bold Jadi dia lebih tebal Oke sudah jadi Kemudian form ini Kalau dia Aslinya namanya kan ada Lokom 1 Ini kita jadikan namanya App App karyawan Itu saja ya Kita buat namanya Aplikasi karyawan Oke Nah berikutnya kita buatkan Sebuah Label lagi Untuk Fill-fillnya Ini untuk label pertama Ini adalah untuk fill pertama Kalau kita punya Banyak fill Berarti kita hitung saja Sesuaikan dengan jumlah fill tersebut Tadi tabel kita kan terdiri dari 3 fill Berarti oke kita tambahkan lagi Langsung saja Nanti kita ganti labelnya Kita tambahkan 3 fill Oke Jadinya dia label 3, 4, 5 ya Yang ini pertama Yang paling atas ini kita ganti Dengan fill yang pertama pada tabel kita tadi Yaitu Fill-Nick Yang kedua ini adalah fill Nama Dan yang ketiga ini adalah fill Alamat Oke kalau kita lihat disini Panjang ya Bisa dipendekkan seperti ini bisa Namun ini bisa kita buat Otomatis disini Auto size Kita terus saja Ini jadinya seperti ini Jadi dia tidak Berlebih ya Oke berikutnya Sama seperti tadi Kalau ingin diganti Fontnya ini menjadi lebih tebal Bisa dipilih Berikutnya yaitu Kita masukkan Komponen edit Ini untuk Tempat Menginputkan datanya Karena labelnya ada 3 Berarti kita juga butuh Editnya sebanyak 3 Kemudian kita rapikan Ya seperti ini Berikutnya setelah ada fill-fill ya Kita lanjutkan lagi dengan memasukkan Tombol-tombol Nah karena ini tombol Kita kelompokkan saja Tombol ini di dalam Sebuah panel Kita buat panelnya seperti ini Ini tempat Mengelompokkan tombolnya Tombolnya kita buat beberapa tombol Tapi untuk yang paling penting Karena akan digunakan Kita coba ini dulu Buttonnya Tambah Tombolnya simpan saja dulu Simpan Kemudian Tombol hapus Sama tombol Keluar Oh ini Bukan disitu Masuk keluarnya ya Oke disini button Button pertama Ini adalah Button untuk Menyimpan data Simpan Kemudian button Button kedua ini Untuk menghapus Data Kemudian button ketiga ini adalah Untuk keluar dari Aplikasi ini Seperti ini Berikutnya di bawahnya lagi Kita sediakan sebuah Grid Nah ini grid Grid ini kita setting Supaya dia berada di Tengah-tengah ya Ini kita pilih Button Dan Nah ini berada di tengah Dan dia full ya Ini bisa kita Perbesar Oke Seperti ini Nah ini untuk Desainnya Sudah Jadi Nah ini adalah Desain yang kita Buat untuk Aplikasi kita Yaitu untuk Data karyawannya Yang berikutnya Ini baru Tampilan Desainnya saja Tetapi Ini belum Terhubung Dengan Database Yang sudah kita Buat Di PHP MyAdmin Tadi Nah untuk Menghubungkan Antara Emberkaderu ini Dengan Database Online Kita Kita butuh Komponen Pada Kelompok MyDuck Disini ada MyConnection Nah MyConnection Ini kita gunakan Untuk Menghubungkan Dari Emberkaderu ini Dengan Database Yang disetting Pada MyConnection Ini adalah Kita lihat Dari bawah saja Nah disini ada Username Ini kita copy Ini kita copy saja Dari email Yang sudah Kita terima Pada video sebelumnya Kita sudah bahas Tentang Biodata ini Tentang database Kita Yang pertama Kita butuh Username Nah ini Username Kita copy saja Kita paste Di Sini Oke Selesai Untuk Username Yang berikutnya Server Server Servernya juga Kita copy saja Ini servernya Setelah itu Ada Password Passwordnya juga sudah Disediakan Kita copy saja Selanjutnya Login Promnya Ini Di Files Berikutnya Database Database Ini juga Kita copy saja Name Ini adalah Database Dan yang terakhir Connected Ini kan False Diganti dengan True Oke Ini sudah berhasil Jadi Database Sudah kita Hubungkan Nah dari Database tersebut Biasanya kan Dalam sebuah Database Terdiri dari Beberapa Table Table Nah untuk Table Table Yang dipilih Satu buah Table Kita butuh Satu Komponen My Query Masih di dalam My Duck Tadi ya Nah ini di dalam My Duck Tadi ada My Query Jika My Connection Tadi untuk Menghubungkan Database My Query Ini adalah Untuk Memilih Table Yang ada Di dalam Database Tersebut Nah jadi Di My Query Ini yang Disetting Hanya Dua Hal Yaitu Yang pertama Adalah SQL Ini kita Panggil Nama Table Nya Tadi Rumus SQL Nya Adalah Select Bintang From T Karyawan Jadi T Karyawan Ini Harus sama Penulisannya Dengan Nama Table Yang ada Di PHPM Admin Sampai Kebesar Dan Kecilnya Huruf Itu Harus Sama Persis Oke Selesai Berikutnya Yaitu Setelah SQL Yang Disetting Selanjutnya Adalah Pada Aktif Ini kan False Kita ganti Dengan True Oke Sudah Seperti Ini Jadi My Connection Sama My Query Sudah Tersetting Semua Nah Selanjutnya Untuk Melihat Koneksi Tadi Berhasil Atau Tidak Adalah Dilihat Pada Grid Nah Disini Kan Grid Belum Menunjukkan Apa Apa Ya Jadi Caranya Adalah Ini Klik Kanan Dari Grid Kemudian Pilih Bind Visually Nah Disini Ada My Query Kita Cari Grid Grid Oh Grid Disini Oke Kita Tentakan Disini Aja Biar Tidak Terlalu Jauh Kita Drag Dari My Query Ini Kita Klik Kemudian Drag Menuju Ke Grid Nah Jadinya Seperti Ini Akhirnya Akhirnya Pada Grid Kita Sudah Muncul Fill Fill Yang Ada Pada Tabel Yang Sudah Pernah Kita Buat Sebelumnya Dan Disini Juga Otomatis Muncul Binding List Dan Binding Source Binding Source Kemudian Ini Adalah Binding List Oke Ini Sudah Membuktikan Bahwa Antara Embarkadero Ini Sudah Terhubung Dengan Database Coba Kita Jalankan Oke Ini Sudah Berhasil Ini Tampilannya Jadi Ini Sudah Berhasil Tetapi Rumusnya Belum Ada Oke Ini Sudah Berhasil Selanjutnya Kita Simpan Dari File Save All Kita Buatkan Sebuah Folder Android Buat Sebuah Folder Namanya Android Kita Buat Lagi Folder Namanya Data Karyawan Ini Unit 1 Save Kemudian Project 1 Project 1 Ini Kita Ganti Dengan App Karyawan Save Oh Sudah Sama Ya Kita Ganti Yang Lain Kalau Gitu Project Nya Tadi Sudah Tersimpan Dia Dengan Nama Project 1 Coba Kita Save Project As Ini Tadi Misalnya Kita Ganti Menjadi App Sri Kandi Set Oke Namanya App Serikandi Untuk Berikutnya Tinggal Klik Save Ini Aja Atau Save Sebelah Oke Seperti Itu Untuk Video Kali Ini Kita Sudah Berhasil Mendesain Sebuah Tampilan Form Data Karyawan Yang Nanti Kita Gunakan Untuk Menginput Data Karyawan Namun Disini Baru Tampilan Desainnya Saja Dan Sudah Berhasil Menghubungkan Dengan Database Belum Ada Rumus Untuk Bisa Diinputkan Data Oke Seperti Itu Untuk Kelanjutannya Jangan Lupa Nantikan Video Berikutnya Pada Part Ketiga Yaitu Membuat Rumus Rumus Dari Tombol Ini Kemudian Menghubungkannya Dengan Handphone Sebagai Emulator Sekaligus Nanti Menggunakan Handphone Sebagai Media Untuk Membukanya Karena Ini Nanti Kita Buat Berbasis Android Kalau Untuk Saat Ini Kan Masih Berbasis Windows Ini Ini Masih Windows Tinggal Nanti Kita Setting Supaya Dia Bisa Dibuka Di Handphone Atau Berbasis Android Oke Seperti Itu Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Juga Subscribe Channel Serikan Dibatrah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh